Intro Yo 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 welcome back Indio Mhen Biala Indonesia Highlights Seri ke 10 di kota Surabaya Multitayang melalui live streaming dari DBL Arena Surabaya Drama menegangkan terjadi saat pertemuan celest night Surabaya Melawan M88 Aspak Jakarta Laga ketat itu akhirnya dimenangkan oleh celest night dengan skor tipis 61-60 di detik-detik akhir Persaingan sengit tersaji sejak tip-off hingga kuart terkempat Kedua tim sama-sama produktif mencetak poin Saat pertandingan tersisa 2 menit 6 detik Ferdinand Damanik mencetak 3 poin play yang membuat skor hanya terpoin 1 poin saja Berukung kedua tim kembali dibuat sport jantung Karena M88 Aspak Jakarta berbalik unggul 60-59 lewat 3 poin jumpshot Safiris Prawiro Namun di 14 detik tersisa Rahmat Febri Utho memastikan kemenangan celest night lewat 2 poin jumpshot Skor tipis 61-60 akhirnya menutup berbagai ini Pertemuan celest night melawan M88 Aspak Jakarta Memang selalu ditunggu-tunggu publik pecinta basket di Surabaya Sejarah pencatatan celest night hanya memenangkan 1 kali dari 4 pertemuan mereka di kota Surabaya Dengan kemenangan ini celest night bisa menambah catatan kemenangan atas M88 Aspak Jakarta Menjadi 2 dari 5 pertemuan Berjusul kemenangan di seri Surabaya ini celest night berhasil unggul head-to-head 2-1 atas M88 Aspak Jakarta Dan menuduki posisi ketiga dengan raihan 58 poin Posisi celest night kini berada di atas M88 Aspak Jakarta Yang mengoreksi 57 poin Ruta Jaya Negi Mega Persada Jakarta menutup penampilannya di regular season Indio Main Biala Indonesia 2014-2019 dengan manis Menyusul kemenangan atas Bima Sakti di Kosil Malang 73-58 pada pertandingan terakhirnya di seri ke-10 di kota Surabaya Selama mengarungi musim reguler ini Tim Bolesan Aif Rinaldo dipastikan finish di posisi Renrap dengan koleksi 61 poin Dari 33 laga yang dilakukan ini mereka mengumpulkan 27 kemenangan dan 5 kali kalah Berstatus sebagai juara regular season tak lantas membuat Satria Muda Beritama Jakarta bersantai Christian Ronaldo Sitebu dan kawan-kawan tetap menunjukkan performa gemilang Menyusul kemenangannya atas JNIPC Bandung Utama 63-35 Garuda Kukar Bandung memastikan finish di posisi ke-5 pada musim 2014-2015 ini Kepasian itu didapat setelah menyelesaikan 33 pertandingan di regular season Kemudian atas NSA GMC GSBC Jakarta dengan skor 84-54 menjadi penampilan terakhir Garuda di seri 10 di kota Surabaya Pada laga sebelumnya Stadion Jakarta mendapatkan harapan untuk bisa tampil di Championship Series Indy Home NBL Indonesia Menyusul kemenangannya atas Pacific Sensor Surabaya 60-42 dalam lanjutan seri terakhir di kota Surabaya Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan sampai jumpa